Hai Pilaris Hunter, kali ini saya mau sharing mengenai lower back pain atau sakit pinggang. Seringkan Anda mengendengar tentang istilah lower back pain atau sakit pinggang, atau Anda pernah mengalaminya. Hari ini saya ingin memberikan solusi bagaimana dengan pilates dapat membantu mengurangi sakit pinggang Anda. Sebelum kita mulai latihan, kita lihat bubuk tulang dan otot mana yang akan kita latih, yang dapat Anda kerjakan sendiri di rumah. Sebenarnya banyak sekali alat yang bisa kita gunakan dalam pilates untuk membantu mengurangi lower back pain Anda. Namun kali ini, saya akan menggunakan foam roller sebagai alat bantu saya untuk mengurangi lower back pain atau sakit pinggang Anda. Hari ini saya bersama rekan saya Santi yang akan membantu 6-7 gerakan di atas foam roller untuk mengurangi lower back pain Anda. Yang pertama kita lakukan adalah duduk pertama di depan foam rollernya, lalu pelan-pelan Anda turun lebahan di atas foam roller. Pastikan kepala Anda ada di dalam foam roller. Gerakan pertama, hip rolls. Tarik nafas, buang nafas gulung spine Anda dari paling bawah lower back hingga ke upper back. Tarik nafas, tetap lips Anda masuk, buang nafas dari upper back hingga ke bagian lower back. Kembali tarik nafas, buang nafas, roll spine Anda dari paling bawah hingga paling atas. Inhale, and exhale roll the spine ke arah bawah. Tetap bergerak, tarik nafas, dan buang nafas, roll. Sudah seharusnya spine kita dapat flexion, extension, rotation, and lateral flexion. Kalau salah satu spine kita tidak dapat melakukan gerakan seperti itu, berarti ada yang salah dengan spine kita. Kita lakukan dua terakhir, tarik nafas, buang nafas, and turun ke arah bawah. Satu lagi, tarik nafas, buang nafas, and tahan di atas. Bayangkan lutut Anda reaching ke arah depan, and buang nafas, turun. Gerakan selanjutnya adalah two taps. Kita buat easy two taps. Tarik nafas, buang nafas, dekatkan hip Anda dengan lift Anda. Pastikan lower back Anda menempel dengan foam roller sebagai alat bantu Anda. Lalu, tarik nafas siap-siap, buang nafas, angkat salah satu kaki Anda ke arah atas. Inhale, turunkan kaki kanan Anda. Tetap kaki kanan, tarik nafas, buang nafas, dan angkat. Pastikan setiap dalam gerakan Anda, hips, dan lips Anda tetap koneksi. Lagi inhale, jangan melakukan buang nafas setiap angkat spine Anda atau lower back Anda naik dan turun kembali. Pastikan lower back Anda menempel sama foam roller, setiap Anda naik dan turun kaki Anda. Dan release, jangan lupa lakukan di kaki sebaliknya. Gerakan selanjutnya adalah single leg stretch. Kembali, bawah hip dan ribs Anda mendekat. Kita sebut supported pelvis. Dan kita angkat satu kaki kanan ke atas, lanjutkan dengan kaki sebelahnya, angkat ke atas. Kita sebut dengan tabletop. Tetap supported pelvis Anda atau lower back Anda nempel dengan foam roller. Tarik nafas, prepare. Buang nafas, luruskan kaki Anda ke arah depan. Kembali, tarik nafas. Kaki sebaliknya luruskan ke arah depan. Inhale. Dan exhale, bayangkan kaki Anda reaching ke arah depan. Lagi buang nafas. Kembali perhatikan, tarik nafas. Buat lower back Anda naik, ini akan membuat lower back Anda semakin sakit. Jadi, pastikan setiap kaki Anda lulus, lower back Anda tetap menempel dengan foam roller. Tarik nafas. Kalau lurus diagonal terlalu susah untuk Anda, Anda buat dapat ke arah langit-langit atau lurus ke arah atas. Satu saat kembali, buang nafas, luruskan kaki Anda ke atas. Buang nafas, luruskan kaki sebelah kiri ke arah atas. Bagus. Tarik nafas di sini. Buang nafas, dan rilis. Gerakan keempat adalah easy roll up. Kembali buka kaki Anda lebih lebar sedikit saja dari pinggulnya. Dan kembali harus supported atau pelvis mendekat dengan ribs Anda. Tarik nafas, lihat ke arah lutut Anda. Buang nafas, angkat badannya. Inhale dulu, and exhale, turun ke arah bawah. Lagi inhale dari pandangan atas. Sekarang lihat ke arah lutut, buang nafas, angkat. Tarik kita adalah tarik nafas, buang nafas, and up. Pelut bagian atas. Lagi tarik nafas. Buang nafas, and up. Tahan di sini jika dalam gerakan ini lahir Anda merasa terlalu berat. Anda bisa gunakan alat bantu dengan handuk Anda di rumah. Taruh di belakang kepala Anda. Silahkan tidur. Pegang handuk Anda dengan tangan. Tarik nafas. Panjangkan leher bagian belakang. Buang nafas, pelan-pelan angkat. Seperti tadi, targetnya adalah upper abs Anda. Kembali turun, tarik nafas. Buang nafas, and angkat. Target upper abs. Inhale, turun ke arah bawah. Exhale, dan angkat. Tahan di atas 5 second. 5, 4, 3, 2, 1. Inhale, and exhale, straight wrist. Gerakan selanjutnya adalah oblique. Dekatkan hips dan ribs Anda. In supported pelvis. Sekarang bawa kedua tangan Anda di belakang kepala Anda. Kembali supported pelvis. Tarik nafas. Panjangkan leher belakang Anda. Buang nafas, angkat badan Anda. Tarik nafas. Buang nafas, arahkan armpit Anda ke arah hips Anda. Kembali inhale. Exhale, dan putar ke arah saya. Lagi inhale. Pastikan tulang kumum bagian atas tetap angkat atau menjauh dari arah form lower. And inhale, and exhale. Sekarang dekatkan siku Anda. Kerakan seperti ini adalah gerakan yang kurang tepat. Arahkan siku ke arah lutut. Kembali armpit to the hips. Itu untuk oblique Anda. Oblique bagian luar. Lagi exhale. Kembali satu terakhir ke arah saya. And kembali ke tengah. Dan rilis. Gerakan selanjutnya adalah kembali ke pertama kali kita melakukan gerakan adalah hip rolls. Tetap gulung Anda pelan-pelan ke arah atas. Dan kembalikan secara perlahan. Untuk turun di atas form roller. Dari atas form roller. Gulingkan badan Anda ke sisi sebelah kanan. Pelan-pelan Anda bangun. Oke, untuk gelakan terakhir setelah hip rolls adalah mermaid. Dalam posisi mermaid, satu kaki Anda lutut menghadap ke arah dalam dan satu menghadap ke arah luar. Letakkan form roller Anda di samping lutut yang menghadap ke arah luar. Letakkan tangan Anda dan satu tangan telapak tangan menghadap ke arah atas. Tarik nafas. Bawa tangan kanan Anda ke atas. Panjangkan perang Anda dan buang nafas. Dorong form roller Anda pelan-pelan ke sisi sebelah kiri menjauh. Kembali inhale. Bawa tangan kanan Anda ke atas. Dan release. Inhale. Bawa tangan Anda ke atas. Dan panjangan ini namanya lateral flexion. Pastikan shoulder Anda relax. Tagih inhale. And exhale and down. Kembali inhale. Now exhale. Jika Anda mengangkat bokong Anda ke arah atas, gerakan ini kurang tepat. Pastikan setiap dalam gerakan mermaid. Inhale. Dan exhale. Bokong Anda reaching atau letakkan ke arah matras dan reaching jari tangan Anda. Inhale. Dan exhale. Satu lagi. Tarik nafas. Bawa tangan kanan Anda ke atas. Dan buang nafas. Tahan di sini 5 second untuk merasakan perpanjangan perang Anda. Inhale. And satu lagi. Inhale. Dan buang nafas. Dan release. Jangan lupa melakukan mermaid di sisi sebelahnya. Sekian video saya hari ini tentang lower back pain. Dengan menggunakan foam roller sebagai alat bantu Anda. Oh iya. Saya juga membuka pelatihan Pilates dengan menggunakan foam roller sebagai alat bantu Anda. Jika Anda berminat, Anda dapat email. Untuk mendapatkan harga dan catwal lebih detail. Please like dan subscribe untuk dapat video Pilates selanjutnya. Kalau ada pertanyaan, bisa komen di bawah ini. Salam Pilates Hunter.